Bismillah empat kali doa khusus yang masih punya hutang. Maka amalkanlah Bismillah empat kali ini. InsyaAllah hutang-hutangnya akan segera dilunasi oleh Allah Azza wa Jalla. Bismillah yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Arzaki alallah. Bismillah yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Amwali alallah. Bismillah yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Tuyuni alallah. Bismillah yang keempat, Bismillahitawakkaltu alallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Empat bismillah inilah yang sangat mustajab. Khususnya bagi saudara-saudara kami yang masih punya hutang. Agar hutang-hutangnya segera dilunasi oleh Allah Jalla Jalaluh. Oleh sebab itu, terimalah dengan ucapan Qabil Tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 punya hutang, masih terlilit hutang, dan ingin segera hutang-hutangnya dilunasi oleh Allah mendapatkan rezeki dari mana saja yang tidak pernah ia sangka-sangka, yang tidak pernah ia duga sama sekali sehingga hutang-hutangnya itu segera lunas semuanya maka amalkanlah bismillah empat kali ini yang pertama bismillahirrahmanirrahim arzaki alallah bismillahirrahmanirrahim arzaki alallah dengan nama Allah yang maha pengasih maha penyayang arzaki rizki rizkiku alallah yaitu tanggungannya Allah kita punya rizki mulai dari lahir sampai sekarang, bahkan mulai dari alam kandungan sampai sekarang, itu siapa yang ngasih rizki ya Allah, hanya saja saat kali ini kita butuh rizki yang sangat banyak melimpar ruah, sehingga kita butuh untuk melunasi hutang segera maka baca bismillah yang kedua bismillahirrahmanirrahim amwali alallah bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih maha penyayang amwali alallah harta-hartaku, harta bendaku alallah yaitu tanggungan Allah semuanya inilah caktik ya tawasul, wasilah dengan bismillah ini bismillah yang pertama bismillahirrahmanirrahim arzaki alallah arzak itu jama' kata jama' lah mufratnya tunggalnya rizkun rizkun itu mufrat kalau jama' menjadi arzak kemudian kalau ada ya mutakalim ya kan untuk saya ini tawfah mutaf mutaf ilih maknanya rizki rizkiku alallah yaitu tanggungannya Allah rizki kita tanggungan Allah maka jangan khawatir ya maka baca bismillah lagi yang kedua bismillahirrahmanirrahim amwali alallah harta bendaku juga tanggungannya Allah semuanya sudah ditanggung oleh Allah kemudian bismillah yang keempat ini khusus yang punya hutang ini wajib dibaca urut 1, 2, 3 nah kalau yang tidak punya hutang yang ketiga ini gak usah dibaca kan sudah gak punya hutang mengapa? karena begini bismillahirrahmanirrahim tuyuni alallah tuyuni alallah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah rahmani yang maha pengasih rahmi yang maha penyayang tuyuni hutang-hutangku tuyuni itu jama' mufratnya tainun tainun ya tainun alwa itu tainun janji adalah hutang nah ini hutang uang betulan bukan hutang janji hutang uang hutang harta nah tainun kalau dijama'kan menjadi tuyun tuyun kenapa ada yang mutakalim ya karena itofah mutuk-tuf ilah artinya tuyuni hutang-hutangku semuanya alallah yaitu atas tanggungannya Allah jangan khawatir don't worry la takhuf wa la tahzan sudah ditanggung oleh Allah maka bacalah bismillah empat kali ini nah yang keempat yang mana? yang keempat tanpa rahman dan rahim langsung bismillah bismillah tawakkaltu alallah dengan nama Allah saya bertawakkalt sudah pasrah pasrah kepada Allah la hawla wa la quwwata illa billah nah kalimat yang terakhir ini menjadi kunci kunci mengapa? karena kita sudah berusaha ya kan? sudah berusaha bahkan kesana kemari pontang-panting gali lubang tutup lubang gali lubang tutup lubang tetapi kita masih saja kekurangan maka punya hutang disana disini bahkan begitu ya kan? makanya setelah membaca bismillah tiga kali ini kita serahkan segalanya kepada Allah dengan membaca bismillah tawakkaltu alallah la hawla wa la quwwata illa billah tiada daya dan tiada kekuatan yaitu mewujud illa billahi kecuali dengan Allah pokoknya kalau dengan Allah itu ya skalanya gampang makanya kita membaca bismillah sebanyak empat kali dengan wasilah masing-masing yang berbeda bismillah yang pertama bismillah rachman rachim arzaki alallah bismillah yang kedua bismillah rachman rachim amwali alallah bismillah yang ketiga bismillah rachman rachim tuyuhni alallah bismillah yang keempat bismillah bismillah tawakkaltu alallah la hawla wala kuwata illa billah nah bagi yang ingin rezekinya tambah banyak hartanya melimpa ruah dan saat ini dia tidak punya utang maka boleh mengamalkan ini juga ya boleh tapi ingat karena sudah tidak punya utang yang ketiga tidak perlu dibaca nah prakteknya bagaimana prakteknya begini bismillah rachman rachim arzaki alallah bismillah rachman rachim amwali alallah langsung bismillah hitawakkaltu alallah la hawla wala kuwata illa billah ya jadi ini juga bisa diamalkan oleh orang yang tidak punya hutang tetapi dia ingin rezekinya tambah hartanya banyak melimpa ruah dengan hanya wasilah doa bismillah rachman rachim juga boleh mengamalkan nah pertanyaan berikutnya membaca ini khusus bagi yang punya hutang berapa kali ya minimal dibaca 100 kali itu minimal minimal kalau hutangnya apalagi besar sampai puluhan juta ratusan juta atau bahkan miliar kalau miliar ya harus dibaca sampai 1000 kali nah seberapa malam seberapa malam nah gini sebenarnya boleh kita baca siang boleh siang pagi malam boleh tetapi kalau bahacatnya besar hutangnya besar betul-betul mempeng sudah mentok gak ada jalan lain lakukanlah baca ini 1000 kali sampai 7 malam berturut-turut 7 malam berturut-turut seperti orang bertapa begitu loh jadi punya waktu khusus selama 7 hari itu gak pergi kemana-mana gak pergi gak kemana-mana lah masalahnya kalau misalnya jadi karyawan kemudian dia kerjanya sip lah ini agak sulit lah kalau jadi karyawan ya bagaimana bisa lah diupayakan kalau milih siang ya siang terus ya kalau milih malam malam terus begitu tapi minimal ini minimal dibaca 100 kali boleh sambil jalan boleh sambil nyetir mobil boleh sambil aktivitas apapun yang penting dihafalkan lah setelah hafal silahkan diamalkan oleh sebab itulah silahkan dihafalkan kemudian silahkan diamalkan kapan saja berapapun insyaallah mustajabah binillah wa'allahu ta'ala a'allam bishu'ah dihafalkan